Manam yang kudus, pintu sorga terbuka Lahir sang penyebus, raja sorga mulia Teranglah tiba, mengalahkan kegelapan Kasian umraya, terbesar dicurahkan Mengalir dari tempat maha tinggi Harapan bahagia telah tiba Nyama Allah ada di bahunya Yesus Kristus suruh selamat dunia Kuasa maupun takut dalam namanya Nama Yesus di atas segala nama Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dialah Yesus Kristus Mengeri dari tempat maha tinggi Harapan bahagia telah tiba Dan maaf Allah ada di bahunya Dan maaf Allah ada di bahunya Yesus Kristus suruh selamat dunia Kuasa maupun takut dalam namanya Kuasa maupun takut dalam namanya Nama Yesus di atas segala nama Haleluya Ku diselamatkannya Haleluya Ku dipulihkannya Haleluya Ku dipulihkannya Amin Amin Kau telah Kau telah memenai Ke� Sekala yang baik dalamku Kau telah memulai Engkau menjadikanku Pada di jadiku Serupa gambaranmu Dan berharga di matamu Dan berharga di matamu Yesus kau telah memulai karya yang mulia dalanku Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku Karena kasihmu padamu Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia yang tak pernah melingatkan Perbuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia sempurna kan setiap hidupmu Agar hidupmu Kami bersyukur Tuhan Katakan bersama Tuhan Yesus kau telah memulai Amin Sekarang yang baik dalanku Engkau menjadikanku Serupa gambaranku Dan berharga di matamu Katakan Yesus Yesus kau telah memulai karya yang mulia Dan berharga di matamu Terima kasih Dan berharga di matamu Terima kasihmu padamu Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia yang tak pernah melingatkan Melingatkan perkuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia sempurna kan setiap hidupmu Agar hidupmu Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia yang tak pernah melingatkan Perkuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia sempurna kan setiap hidupmu Sempurna kan setiap hidupmu Agar indah mati Mari sempat Kami tinggikan engkau Tuhan Gawalah kami yang setia Tak pernah kau tinggalkan perkuatan tanganmu Kami tinggikan engkau Tuhan Kami tinggikan engkau Tuhan Kami tinggikan engkau Tuhan Kami tinggikan engkau Tuhan Mari dengan sekenap hati Katakan dengan hati Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia Kami tinggikan engkau Tuhan Yang tak pernah melingatkan Kami tinggikan engkau Tuhan Kami tinggikan engkau Tuhan Sekarang ku memuji-Mu Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia Yang tak pernah melingatkan Kami tinggikan engkau Tuhan 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 Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia Yang tak pernah melingatkan Saya tak pernah melingatkan Sekarang ku memuji-Mu Yang tak pernah melingatkan Sekarang ku memuji-Mu Sempunakan nanti Agar indah bagi-Mu Akari indah bagi-Mu Sekarang ku memujimu ala yang setia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganku Sekarang ku menyembahu ala yang putihah sempurna khas terbitku Agar indah bagimu Sekarang ku memujimu ala yang setia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganku Sekarang ku menyembahu ala yang putihah sempurna Sekarang ku menyembahkan perbuatan tanganku Tinggikan namanya kami muliakan kau Tuhan Sekarang ku menyembahkan perbuatan tanganku Terima kasih Terima kasih Sekarang ku menyembahkan perbuatan tanganku Terima kasih 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 Keku Sakit orang percaya. Sama seperti orang yang hidup di dunia ini, saudara, yang sering sakit flu. Satu minggu kena flu satu hari. Kurang tidur kena flu, saudara. Mandi, saudara lupa mengeringkan rambut, flu lagi. Telat makan, telat minum, kena AC, kena angin, flu lagi. Cuaca yang berubah, flu lagi. Terus, saudara, balik-balik seperti itu. Demikian juga kekhawatiran itu. Sama seperti penyakit itu, saudara. Yang terus hinggap dan pergi. Hinggap dan pergi. Walaupun dia hinggap tidak lama. Namun, saudara, dia akan datang kembali. Ketika dia hinggap pada seseorang, walaupun tidak lama. Cukup, saudara, untuk menggoncangkan dan menggoyakan iman seseorang. Saudara, boleh kekerja aktif. Saudara, boleh berdoa. Saudara, boleh melayani bahkan perkota seperti saya. Tetapi flu itu, saudara, boleh dikatakan di dalam tubuh kita itu sama dengan khawatir untuk menghancurkan iman kita. Tidak bagaimana supaya kita mengubah kekuatan menjadi satu kekuatan. Bukan menghilangkannya. Karena kekhawatiran itu penyakit, kronis. Tapi bagaimana caranya, saudara, supaya mengubah menjadi satu kekuatan. Karena kalau kita melenyapkan, tidak mungkin. Karena khawatir itu selalu ada. Selama ada di dunia ini, khawatir selalu ada. Dan setan itu memberikan kepada kita kekhawatiran. Khawatir masa depan, khawatir tentang karir, khawatir tentang uang yang ada di bank, khawatir tentang macem-macem, saudara. Dan alangkah indahnya, jikalau seseorang, saudara, merasa tenang dan percaya kepada Tuhan. Tidurnya nyanyak, yakin, walaupun ada persoalan. Tetapi alangkah, susahnya seseorang. Mungkin tidak ada persoalan, tapi kekhawatirannya timbul. Mungkin uangnya banyak, kekhawatirannya banyak juga, saudara. Nah disinilah, saudara, bagaimana penyakit kronis di iman kita ini. Terus yang kita lawan. Tentunya kita serahkan kepada Tuhan juga. Tetapi bagaimana diubah menjadi satu kekuatan. Setiap kali ada kekhawatiran. Bagaimana kita, saudara, mengubahnya kekhawatiran itu menjadi satu kekuatan. Karena tidak mungkin kita tidak khawatir. Malam-malam khawatir, terutama biasanya malam hari. Ketika sendirian, tidur, bangun terkejut. Khawatir. Serangan, sama seperti sekarang itu, seperti serangan jantung. Walaupun tidak mematikan, tapi menghancurkan iman kita. Seandainya orang percaya bisa mengelola kekhawatiran itu. Dia menjadi orang yang tangguh, saudara. Bisa menginspirasi banyak orang. Hidupnya kuat walaupun di tengah persoalan. Karena persoalan tidak mungkin tidak ada. Selama kita hidup, selalu ada persoalan. Sehingga saya tulis buku, masalah adalah berkat. Jadi artinya, kekhawatiran diubah menjadi satu kekuatan. Karena masalah itu, saudara, kalau kita bisa mengelolanya. Yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Berserah dan mengandalkan Tuhan. Disitulah kekuatan, kuasa Tuhan bekerja. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Matius 6. Ayat 27 sampai dengan 34. Siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada, malah mengurangi. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa meminta. Namun, kata Yesus, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sambil Tuhan tunjukkan bunga yang dipadang itu. Mungkin kita tidak bisa melihat, saudara, lihat saja apa yang bisa dilihat. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, mungkin juga apa yang akan terjadi pada hidupku. Bagaimana besok masalahku, bagaimana penyakit dan masa depan anakku, bagaimana karir stadiku, semuanya ada di tangan Tuhan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia tahu, sebelum kita berdoa, sebelum kita botol, dia tahu segala kebutuhan kita. Adakah seseorang mau minta matahari? Sebelum dijadikan dunia, matahari sudah disediakan. Bukan waktu kita kedinginan hampir mati, terus kita berteriak minta matahari Tuhan kasih. Kita lihat terus ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan alam dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua itu ada di tangan Tuhan. Katakan amin dulu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok atau besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau kita punya masalah hari ini, cukup hari ini. Hari-hari akan datang punya pergumulan sendiri. Tapi kalau setiap hari kekhawatiran itu tidak diubah. Menjadi kekuatan. Dia bertumpuk-tumpuk, bertumpuk-tumpuk. Dan setiap hari kita digempur terus kekhawatiran. Kita menjadi negatif thinking. Kita menjadi orang yang tidak stabil. Yang suka menyalahkan orang lain. Yang tidak pernah melihat kesempatan. Saudara. Orang yang jiwanya kerdil. Orang yang mudah stres dan pemarah. Yang tidak pernah tenang dalam hidupnya. Dan dia menjadi bimbang. Dan dikatakan, kalau bimbang, minta apa saja. Tidak mungkin dapat. Tidak mungkin dapat. Walaupun mau sepuluh kali berdoa. Mau ditambah puasa. Sebab itu saudara kalau kita melihat. Yaitu kekhawatiran itu seperti makanan yang bau. Makanan yang bau. Bagaimana? Ya harus kita buang. Tidak mungkin kita simpan di kulkas. Kalau simpan di kulkas, dia akan merusak. Membuat bau busuk di kulkas dan semua makanan yang ada. Dan jika kita makan terus, saudara. Akan merusak perut kita. Hidup kita. Harus kita buang. Nah kalau kita buang, saudara. Otomatis kita menjadi kuat. Otomatis kita menjadi kuat. Saya minggu lalu. Sabtu malam. Karena saya ada di Jakarta, mau kotak minggu pagi. Dan saya tidak ada sarapan. Jadi malam-malam saya beli kacang hijau sama ketan hitam. Jadi satu saja. Maksud saya pagi-pagi makan sedikit. Saya bawa masuk kulkas, saudara. Santannya sudah dipisahkan yang putih-putih dari kelapa itu. Sudah dipisah. Begitu pagi, saya panas sedikit. Kok bau kecut? Padahal santannya sudah dipisah. Saya makan sedikit, saudara. Tiga, empat sendok. Wah, tidak enak ini rasanya. Walaupun manis. Yang bisa menabat tenaga. Walaupun bisa membuat perut kita tidak lapar, tidak macam-macam. Setelah saya selidiki. Ternyata dari awal sudah ada campuran santan. Walaupun masuk di kulkas, tetap bau. Demikian hidup kita, saudara. Mungkin kita sudah mulai menjauhi dunia. Tetapi, saudara. Sedikit ada ragi kekhawatiran. Cukup merusak iman kita semuanya. Sebab itu kekhawatiran tidak perlu disimpan. Saya langsung buang, saudara. Kalau saya makan, mungkin, saudara, saya kenyang. Tapi pasti saya akan perut-perut sakit. Jadi saya lebih korbankan, sudah lah. Saya bisa tahan lapar. Mungkin ya lemah sedikit daripada sakit. Dalam kehidupan kita juga sama, saudara. Jangan sampai kita hidup dikelola oleh kekhawatiran. Kekhawatiran itu ada. Tapi kita harus mengelolanya. Jangan sampai kita dikelola oleh kekhawatiran. Ketika kita dikelola kekhawatiran, maka hidup kita menjadi lemah, menjadi stres, menjadi sakit, menjadi gagal. Dan gampang, saudara, menyerah, putus asa. Tapi kita ketika kelola dengan baik, maka kita menjadi satu kekuatan. Karena kekhawatiran itu kita kelola. Dia tidak menguasai hidup kita. Saudara, saudara. Tapi kita ditaruh satu tempat. Yang sudut. Yang boleh kita perhatikan sedikit saja. Untuk supaya kita berjaga-jaga. Kalau ada orang nipu saya. Saudara. Kalau nanti ada orang yang berbuat jalan pada saya. Kecil saja. Tapi jangan sampai berkelebihan. Kalau sudah berkelebihan, saudara, itu menjadi penyakit melemahkan kita. Tapi kita kelola sedikit. Untuk berjaga-jaga. Dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ada rasa khawatir. Betul kan? Maka saya datang kepada Tuhan. Saya berdoa. Disitulah kekhawatiran berupa menjadi satu kekuatan. Tetapi kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Maka kekhawatiran mengelola hidup kita. Satu Petrus pasal lima. Ayat yang ketujuh. Apa kata Tuhan? Salahkanlah segala khawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Berarti ada. Bagaimana cara menyerahkannya? Berarti kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Amen. Bukan kita khawatir. Kita datang ke orang lain. Terus kita enggak harami sendiri. Terus kita mulai saudara macem-macem. Terus gambil keputusan. Dan disitulah menjadi persoalan semakin besar. Tapi ketika kita tunduk kepala. Kita berdoa. Kita berserah. Mencari wajah Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Terus. Jadi satu kekuatan. Dari satu penyakit yang akan menghancurkan kita. Kita bawa datang kepada Tuhan. Dan kita lebih dekat kepada Tuhan. Yang sebelum ada kekhawatiran. Mungkin kita tidak sedekat itu. Sehingga kekhawatiran itu dicinkan. Setan ingin menghancurkan kita melalui kekhawatiran itu. Tetapi ketika setan memberikan kekhawatiran kepada kita saudara. Itulah kesempatan kita lebih dekat kepada Tuhan. Katakan Amen dulu. Ingat kalau khawatir lebih banyak dekat kepada Tuhan. Katakan. Kalau khawatir lebih banyak dekat kepada Tuhan. Satu kekuatan. Amsal 25 dan 26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Mata air keruh dan sumber kotor. Demikian orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Walaupun air saudara. Tapi kalau keruh dan sumbernya kotor. Walaupun air. Tidak mungkin kita bisa minum. Sama-sama air. Tapi ada yang keruh, ada yang kotor. Amen. Itulah kekhawatiran. Kita haus mungkin saudara. Kita minum. Tapi ternyata itu adalah air kotor. Sumber yang salah. Sebab itu hari ini. Ketika mulai ada sesuatu yang salah. Datanglah kepada sumber yang benar. Yesus Kristus. Sama seperti perempuan Samaria. Yang butuh air dari sumber itu. Tapi Tuhan memberikan sumber mata air di hatinya dia. Seseorang yang haus. Yang akan haus kembali. Tuhan beri sesuatu yang lain. Seseorang yang khawatir, khawatir terus. Tuhan beri kekuatan. Untuk mengalahkan kekuatiran itu. Dan kalau itu terjadi. Kita bisa mengalahkan kuliat persoalan masalah. Penyakit kita. Kita gak perlu lagi mengandalkan orang lain. Kita gak perlu lagi datang ke Pak Beneta. Tolong doakan tumbang tangan. Karena di gereja itu pemulitan. Semua adalah murid Yesus Kristus. Yang diajar oleh Yesus. Dan inilah pelajaran itu. Hal yang kedua kita lihat. Belajar percaya. Kita lihat ayat yang ketiga puluh dulu. Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hei orang yang kurang percaya. Jadi kita sudah percaya. Gak ada yang gak percaya. Nanti kalau saya ada orang ngomong. Percaya dong. Memang Pak. Saya kurang percaya. Ada beberapa orang. Saudara. Yang dinasihati baik. Percaya dong. Iya Pak. Saya tahu. Saya kehilangan kepercayaan itu. Percaya dong. Iya Pak. Saya kurang percaya. Doakan. Saya ngomong sama orang yang lain. Percaya dong. Bapak. Apa saya tidak percaya Tuhan? Wah kalau ngomong sama ini repot. Jadi dia sudah menolak. Dia sudah menganggap dirinya hebat. Padahal Yesus katakan. Hai orang yang kurang percaya. Berarti ada percaya tapi kurang. Segala sesuatu kalau kurang standar tidak akan pernah bisa dipakai. Semua harus ada standarnya. Ketika minuman. Ketika udara. Itu ada standarnya. Ketika saya tinggal di Singapur. Dan saat itu di Singapur. Sampai hari ini juga. Itu ada standar udara. Kalau sudah udaranya kotor. Dia kasih tanda. Tutup pintu semua. Kurangi. Semua pakai masker. Karena ada standarnya semua. Air juga ada standarnya. Saudara. Semua ada standarnya. Kalau percaya. Di bawah standar. Tidak ada yang tahu standar di mana. Tapi kalau ragu-ragu. Kalau sudah khawatir. Itu semula yang turun dia standarnya. Harus dinaikkan kembali. Katakan amin dulu. Jadi muka kita saudara. Walaupun banyak masalah persoalan. Tetap penuh pengharapan. Dan sukacita. Soalnya kita lihat Markus 11.22 dan 24. Yesus menjawab mereka. Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gonung ini. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya. Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu diberikan kepadamu. Berdoa panjang tidak menentukan jawaban. Banyaknya orang tidak menentukan jawaban. Satu tempat tidak menentukan jawaban. Indahnya dan panjangnya kata-kata tidak menentukan jawaban. Yang menentukan jawaban. Percaya dan menerima itu. Katakan amin dulu. Banyak orang saudara berdoa. Saya tidak alergi dengan doa. Tapi saya paling tidak suka dengan orang. Dikit-dikit percaya. Dikit-dikit berdoa. Dikit-dikit berdoa. Kalau sudah berdoa. Percayalah sudah menerimanya. Amin. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang kuat saudara. Sebab itu percaya itu perlu dibangun kembali. Kenapa kita kurang percaya? Karena kita sudah bergaul banyak orang. Kita sering mengandalkan orang. Orang janji kepada kita. Dan kita menaruh harapan kepada orang lain. Orang itu mungkin pandai. Orang itu mungkin kaya. Orang itu mungkin baik. Kita lupa Tuhan segala-galanya. Mengandalkan Tuhan tidak mudah. Hanya orang yang percaya yang mengandalkan Tuhan. Hanya orang yang percaya tidak pernah berkeluh kesah. Amin. Dia akan selalu mengucap syukur. Ketika saudara mulai berkeluh kesah. Ingat. Berarti kurang percaya. Ketika kita berkeluh kesah. Ingat. Bahwa harapan kita bukan lagi kepada Tuhan. Tapi mungkin kita mencari yang lain. Ketika kita berkeluh kesah. Itu koreksi cepat. Bahwa kita sudah mengalihkan. Dari pandangan kepada Tuhan. Kepada yang lain. Ketika saudara mulai berkeluh kesah. Mungkin soal pekerjaan. Berarti saudara tidak mengandalkan Tuhan. Sudah melihat jumlah keuangan. Daud pernah saudara. Diukum Tuhan. Gara-gara menghitung laskar. Jumlah. Ketika dia menghitung. Dia kecut hatinya. Dia menjadi lemah dan takut. Karena jumlahnya tidak memadai. Seperti yang dia perkirakan. Walaupun mungkin banyak. Karena musuh terlalu lebih banyak. Yang mengepongkan jumlahnya begitu banyak. Yang dia miliki tidak terlalu banyak. Sehingga dia berkata. Tuhan aku telah berdosa. Dan Tuhan menghitung dia. Kenapa? Menghitung kok salah. Sebenarnya gak salah juga. Persoalannya bukan menghitungnya salah. Karena dia sudah mengandalkannya. Dengan jumlah orang. Tapi bukan dengan Tuhan. Yang saudara. Kalau bicara jumlah. Pasti bukan Tuhan. Kalau bicara kuasa. Pasti Tuhan. Saudara mau mencari jumlah. Atau mencari kuasa. Halo? Kalau mau cari jumlah. Jangan cari Tuhan. Kalau cari kuasa. Cari Tuhan. Katakan. Kalau cari kuasa. Cari Tuhan. Hal ketiga. Tetap kita lihat dulu. Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian alam mendandani rumput di ladang. Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hei orang yang kurang percaya. Materi ini saya dapat saudara. Ayat ini khusus ayat ini saya baca. Saya tiba-tiba bangun setengah lima pagi. Singapura berarti Indonesia setengah empat pagi. Tidak bisa tidur. Tidur jam setengah satu. Bangun setengah lima. Kurang tidur. Aduh mau tidur itu gak bisa. Saya buka firman Tuhan. Baca ini aja. Saya gak tau kapan saya buka Matius pasal enam. Saya gak tau. Karena kalau Matius pasal enam itu terlalu mudah bagi saya. Gak perlu buka banyak ayat hafalannya disitu. Tapi ketika saya buka. Kok Matius pasal enam. Persis ayat 30. Saya baca aja. Biasa menurut saudara. Tapi bagi saya luar biasa saat itu. Karena Allah membangunkan saya. Walaupun kurang tidur. Dia nambahin saya. Jangan sampai kurang iman anakmu. Kamu bisa tidur lagi. Tapi kalau imanmu kurang. Mana bisa kamu tidur lagi. Amen. Apa yang saya dapat itu saudara yang ketiga. Dikatakan. Saya ulang lagi bacanya sekali lagi. Jadi jika demikian alam mendandani rumput di ladang. Biasa. Yang hari ini anda dan besok dibuang ke dalam api. Sudah kita tau kan. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu. Biasa menurut saudara. Tapi bagi saya luar biasa. Kalau saudara pergi. Khususnya. Kalau perempuan-perempuan mau pergi ke mantan. Apa yang dilakukan? Saudara pasti berdandan. Dan kalau saudara mau berdandan. Kalau pas saudara toko utamanya. Atau yang diperhatikan. Saudara pasti mencari orang yang akli mendandani. Betul kan? Alis saudara dipertebal. Ditarik. Dipotong. Dikaris. Siapa yang saya gak tau. Banyak sekali. Terus mata ini ditukirnya. Atau diteguk. Atau bagaimana. Kasih bulu. Bagaimana. Ini dihitamkan. Supaya gak kelihatan luka. Atau apa-apa. Saudara terus. Sampai satu jam rambut diperik. Ini salah ini tadi. Diputer sedikit. Diapur sedikit. Aduh. Sampai diputer. Kecil muter sedikit. Saudara. Waduh. Pokoknya. Didandani. Keramukin tata lagi. Pakaian didandani. Saudara. Didandani. Dua tiga jam. Kelihatan bagus sekali. Kenapa hidupmu tidak mau didandani Tuhan? Tuhan tidak mendandani rupamu. Tidak mendandani pakaianmu. Dia mendandani hidupmu. Katakan amin dulu saudara. Dia mendandani engkau. Apa yang didandani? Imanmu. Pagi-pagi. Dia buka hatimu. Dia dandani. Matius 6.30. Fendi buka. Saya sudah siapkan dihapimu. Kamu kan sudah hafal ayat itu semua. Gak mungkin kamu buka kan? Sekarang kamu buka. Kamu akan bertanya-tanya. Kapan aku buka Matius 6? Kau muncul. Gak usah dipikir lagi. Mungkin kamu lupa. Tapi yang penting ayatnya itu. Aku ingin mendandani kamu. Pagi hari ini. Imanmu. Aku ingin mendandani kamu. Karaktermu. Aku ingin mendandani pengharapanmu yang hampir hilang. Aku mendandani kamu. Supaya kekhawatiranmu. Jangan menguasai hidupmu. Aku ingin mendandani kamu. Supaya kamu bukan tampak kuat di muka orang. Tapi aku mendandani kamu. Supaya kau menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin dulu. Banyak orang nampak kuat di muka orang. Nampak hebat. Tapi tidak pernah menjadi berkat. Tapi Tuhan ingin. Supaya kita menjadi berkat. Tuhan ingin mendandani engkau saudara. Sambil dia berkata. Satu halai rambutmu jatuh pun sudah dihitung. Apakah ada orang yang dandani rambut muter-muter gitu. Bagus itu ngitung. Maaf pak. Lima jatuh pak. Tidak ada. Ngomong-ngomong soal rambut saudara. Kemarin saya diskusi. Sama istri saya. Sama juga teman-temannya. Potong rambut di Singapura ini mahal. Kalau lagi sih murah. Cari-cari di tempat-tempat yang ekspres. Itu 12 dolar, 15 dolar. Tapi kalau pesalon. 35 sampai 50. Sampai 75 ada. Berarti 800 ribu. Kali 11 ribu lebih. Terus saya kalau perempuan. Tidak ada yang ekspres. Tidak ada yang ekspres perempuan. Terus. Ya itu paling sedikit. 75 sampai 100. Jadi 1.100.000 sekali potong. Iya. Itu biasa pak. Saya kok berapa denger lagi nih ya. Terus saya tanya. Terus bagaimana? Kalau kita biasanya. Kalau ada peru-peru. Mendingan kita yang pergi ke orang itu. Loh kenapa? Kalau yang pegawainya itu. 100 sampai 150. Kalau bosnya 250. Kok bisa mahal? Ya lain caranya. Oke. Itu masih murah pak Fengki. 3 juta sekali potong. Kalau di satu tempat saya tidak bersebut namanya. Saya khawatir saudara nanti ke sana. Terus tidak bisa bayar ribut nanti. Sekali potong saudara. 3.000 dolar. 40 juta. Dan ada satu jemaah kita. Yang 5 bulan, 6 bulan sekali potong di sana. Berapa perpuluhannya? Terus salah itu. Dosa. Kok ngitung rambut, ngitung uang. Enggak lah. Nah saya cerita begini saudara. Akhirnya harus saya diskusi. Istri saya ngomong begini. Saya waktu dipotong 250 dolar. Saya bilang. Kenapa harus mahal ya? Yang bosnya. Sudahlah saya potong. Kamu saya potong uangnya sedikit. Sambil dipotong saudara. Saya kasih tau kamu. Ke saya 250 dolar. Ke tempat asisten saya 100. Kamu potong dimana-mana 100. Tetapi satu bulan lagi kamu bagus. Satu bulan lagi berantakan. Dua bulan kamu potong lagi 100. Dua bulan lagi potong 100 taruh lah dua bulan sekali. Karena berantakan. Kalau sekali saya potong. Tambah panjang tambah bagus. Tambah panjang bagus. 6 bulan kamu sekali saya potong. Berapa nilainya? Tiga kali kamu potong orang lain 300 lebih. Di saya cuma 250. Dan rambutmu bagus. Saya tau rambutmu kering. Saya tau rambutmu kambang jatuh. Saya tau rambutmu tipis. Saya tau semuanya. Kok saya ngomong tukang potong lagi? Jadi akhirnya saya bilang. Jadi begamel lah. Wah betul juga. Saya baru mengerti. Potong 250 dolar. Bagi perempuan. Tapi 6 bulan sekali potong. Kalau bisa 10 tahun sekali lebih bagus. Lebih hemat. Bukan cara penampilan yang bagus. Ternyata ada nilai-nilainya. Saudara. Dari sini saya baru mengerti. Ya Tuhan. Baru pagi tadi. Saya bicara tentang Tuhan mendandani saya. Saya baru mengerti. Kenapa jago-jago mendandani harganya mahal. Dan Tuhan itu bukan jago mendandani. Dan memang dialah kreator. Yang terhebat. Sehingga dia bisa membuat manusia seperti ini. Dan berbeda-beda. Berapa otot, berapa urat yang ada di dalam tubuh kita. Kalau digabung semua urat-urat ini. Semua otot-otot yang ada di semua. Putar balik. Saya kira mengelilingi bumi pun lebih. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Ijinkan hari ini Tuhan mendandani kamu. Hayat orang kurang percaya. Dia ingin mendandani imanmu supaya bagus. Dia ingin mendandani pengharapanmu yang sudah rapuh. Dia ingin mendandani visimu. Supaya terarah. Dia ingin mendandani karaktermu. Dia ingin mendandani masa depanmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Glory, hallelujah, hallelujah. Biar kau angkat tanganmu. Muliakan namanya. Glory, hallelujah, hallelujah. Tidak ada yang lain Tuhan. Yang kami bisa menaruh harapan kamu. Tidak ada satupun yang bisa menolong kami dan menghibur kami. Ketakutan boleh ada kekhawatiran. Tapi kau ada di dalam mengusirku. Mencari suka. Tidak ada satupun duka cita. Kami akan bersuka cita. Karena kau berdoa. Kau hadiris. Kau mendandani kami. Katakan. Kudus bagimu. Dan benar. Dia sedang mendandani hatimu. Dia sedang mendandani imanmu. Dia sedang mendandani pengharapanmu. Semangatmu yang mendandani hatimu. Semangatmu yang hampir padam. Agar tangan mempujikan sekali lagi. Glori. Haleluya. Haleluya. Kudus bagimu. Dan benar. Menolongku. Kutat takut. Yes. Haleluya. Dan benar. Dan benar. Dan benar. Dan benar. Mencari suka. Haleluya. Haleluya. Dengan lembut katakan. Kudus bagimu. Yakin gak engkau? Kalau kau tidak yakin, kau akan khawatir. Percayakah kamu? Jaga menjadi kurang percaya. Tapi percayalah. Roh kudus, kau hatir-hati. Roh kudus, kau hatir-hati. Kau hatir-hati. Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Dan melalui tempat ini Tuhan kau mendana di hati kami Dan melalui tempat ini Aku mendana di iman kami Mendana di rohani kami Hati kami Pengalaman kami Hidup kami Masa depan kami Glory, hallelujah, hallelujah Sudah berumat di tempat ini Syukur, 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 hallelujah Syukur, 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 hallelujah Mengapa saya menjadi sombong? Mengapa saya angkuh? Mengapa saya kikir? Mengapa saya ego? Mengapa saya kecewa? Mengapa saya potosasa? Waktunya inilah Allah ingin mendandani Karena kekhawatiran sudah mengelokuti iman Allah sedang merias kembali iman Merias kembali rohanimu Merias kembali batin Semangatmu pengharapan Masa depanmu Halleluya, hallelujah Tidak ada satu orang pun hari ini yang takut akan masa depannya Mereka percaya Dan mereka menjadi berkat Mereka bisa membawa orang-orang datang ke tempat ini Supaya mereka juga didandani Tuhan di tempat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Mari kita berdoa syafat untuk semua gereja Yang ada di seluruh dunia Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia Dari amat Tuhan sampai kepada umat Tuhan Kira engkau memberkati mereka Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak Supaya dimana gereja mereka melayani dan percemat Dibenuh orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak di surga Demikian gereja dimana kami menggembalakannya Gereja blessing in the spirit Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umatmu Kiranya menjadi dupa yang harum dihadapan Tuhan Dan persembahan kau terima sebagaimana persembahan habel Tuhan memberkati segala pekerjaan Rumah, tangga, kesehatan, iman, rohani mereka Sampai kepada anak cucu mereka Biar kebajikan kemuliaan Tuhan selalu menyertai mereka Mari degapkan kedua tanganmu di dadamu Karena untuk menerima berkat itu mudah namun menjaga hati itu sukar Sebab itu firman Tuhan berkata Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Jadilah berkat Dan terimalah berkat rahmat manugerah dari alam Bapak di surga Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus Dan didam persekutuan dengan roh kudus Mulai hari ini sampai selama-lamanya Yang percaya berkat Amin Haleluya Kau adalah yang besar Haleluya Kau mulia Namaku kuasamu Kasimu ketat Kau yang layak Di tinggi kita Mari kita Kau yang layak Haleluya Kau yang layak Kau yang layak Haleluya Kau mulia Namaku Tuhan Namaku kuasamu Kasimu ketat Kau yang layak Di tinggi kita Haleluya Mari bersama-sama Bapak kami Bapak kami Kau yang layak Kau yang layak Kerajaan Kau yang layak 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 Terima kasih.